Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing belanjaan emak untuk hari ini Jadi hari ini tuh emak Saufa mau belanja 20 ribu rupiah Kira-kira emak Saufa hari ini mau belanja apa aja ya Seperti biasa emak belanja di mamang-mamang dorong Yang dia kebetulan tuh lewat di depan rumah emak Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung emak ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe-nya Terima kasih Jadi pagi ini emak beli lele Jadi lele ini setengah kilo Harganya 15 ribu rupiah Dan rencananya untuk lele ini nanti mau emak goreng Selanjutnya emak juga beli bayam Harganya 2 ribu rupiah Nah tadi tuh emak mau beli wortel Tapi sayangnya kalau wortel aja itu harganya 3 ribu Dan untuk Saufa juga harganya sama 3 ribu Jadi emak memilih untuk beli Saufa aja 3 ribu rupiah Nah alhamdulillah total belanjaan emak hari ini 20 ribu rupiah Dan dengan belanjaan 20 ribu rupiah ini mau emak masak sayur bayam Terus emak juga mau goreng ikan lele Dan untuk sayur Saufa ini mau emak bikin bakwan sayur Halo apa kabarnya bunda-bunda disana Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Bunda-bunda disana senantiasa dilancarkan rezekinya Dan juga dimudahkan segala urusannya Bersama channel emak Saufa kita belajar menjadi ibu menjadi istri Yang lebih baik dari sebelumnya Masak apa hari ini bunda-bunda semua Nah emak Saufa untuk hari ini pengen ngegoreng lele ya Jadi sudah cukup lama juga Emak gak makan lele goreng gitu Jadi pengen Terus sama sayur bayam, sayur bening-bening juga udah lama banget Gak makan sayur bening ya bunda ya Jadi hari ini tuh emak Saufa semangat banget Pengen banget bikin sayur bening yang seger Terus nanti bakal emak tambahin gula gitu Jadi biar seger manis gitu Nah untuk lelenya itu bakal emak marinasi Jadi supaya dia itu rasanya gurih banget gitu Oh iya ngomong-ngomong teman-teman Bunda-bunda disana itu suka lele gak sih? Nah kalau emak Saufa ini termasuk orang yang suka Tapi ya suka biasa sih gak suka banget gitu Nah kalau nyucinya emak Saufa ini Cara nyuci ikan lelenya itu yang penting Kepalanya itu bersih ya dari inksang-ingsang gitu Terus diingat kalau nyuci lele itu jangan sampai empedunya pecah Nanti si ikan lelenya itu bakal pahit ya bunda-bunda ya Nah awal-awal mak Saufa belajar ngebersihin ikan lele ini Sangat-sangat ini ya agak-agak rumit Karena suka pecah mulu gitu Si empedunya Nah Alhamdulillah makin kesini sih makin ini ya Cuma satu aja sih bunda ya Kalau emak lagi nyuci lele gitu Takutnya ada yang masih hidup Dan dia itu bakal apa ya bahasa jawanya itu matil gitu loh Kayak nanti nyerang gitu loh bun Soalnya emak dulu itu kecilnya itu pernah Kepatil lele gitu Rasanya ya lumayan banget Masih kita ingat aja ya bunda-bunda ya Kalau pengalaman masa kecil gitu Makanya kalau lagi nyuci itu suka dipastikan dia itu benar-benar mati atau enggak gitu Dan untuk bumbu marinasinya Ini emak memakai kunyit ketumbar bawang putih Dikasih garam dan juga penyedap Nah setelah itu Dibiarkan dimarinasi 10 sampai dengan 15 menit kayak gitu Nah sambil menunggu ikan lelenya dimarinasi Lanjut emak ini mau bikin sayur bayamnya dulu gitu ya Jadi sayur bayam ini mau emak petikin dulu gitu Dan seperti biasa sambil emak masak Emak mau sambil cerita-cerita dikit ya Sambil ngobrol-ngobrol gitu Nah kemarin tuh emak sempet baca tuh komen Emak aku udah ngikutin emak sofa lama Tapi kenapa masih boncos ya Tips-tips khusus apa sih gitu Nah sebenarnya gini loh bunda-bunda ya Kalau untuk mengelola keuangan Itu tuh kayak gini Jadi kita bikin budgeting Tapi hasil dari budgeting itu Kadang agak-agak meleset gitu Agak-agak melenceng dari kehidupan nyata ya Karena memang kehidupan nyata kan enggak bisa kita atur kayak robot gitu Enggak bakal bisa Nah bagaimana supaya keuangan kita itu bisa minimal Enggak boncos banget gitu Nah mak sofa disini mau kasih beberapa tips ya Yang pertama Usahakan bunda itu belanjanya di bawah budget Contoh kita menerapkan budget sehari itu 20 ribu Ya kita belanjanya itu di bawah 20 ribu Contoh belanjanya 18 ribu Atau 15 ribu kayak gitu Jadi bunda-bunda disana belanjanya itu usahakan di bawah budget Terus bunda-bunda juga boleh memakai berbagai macam metode Enggak harus sama sama emak-emak banget Yang penting bunda-bunda dari saya itu enak memakai metodenya gitu Contoh bunda-bunda lebih suka menyisihkan uang di awal ketika gajian Terus jadi kayak seumpama nih gaji 4 juta Yang dikelola 3 juta aja Yang 1 juta itu disimpan Nah nanti pas seumpama uangnya itu boncos gitu Bisa dipakai tuh kayak dana cadangannya gitu ya Seumpama itu juga bisa Atau ada lagi yang lebih suka ngepasin gitu Semuanya dikelola, dipasin sesuai kebiasaannya bagaimana Ya pokoknya intinya di ini aja dikelola Ada juga yang gaji bulanan tapi lebih suka dikelola harian Ya contoh 1 bulan ini gaji 3 juta Jadi 1 harinya itu dibikin di pos keuangan itu ya 1 harinya 100 ribuan gitu Jadi untuk belanja beras, belanja sayuran dan lain sebagainya Itu 100 ribu itu seharinya Ya pokoknya intinya bunda-bunda disana itu Karena setiap orang meskipun penghasilan sama Keluarganya sama Tapi cara pengeluarannya itu pasti beda-beda bunda ya Nggak ada yang sama persis pastinya Tapi minimal yang bisa Bunda jadi patokan itu Yang pertama Bunda nggak boleh melebihi Ini ya Pengeluaran nggak boleh melebihi pemasukan Itu yang pertama Nggak boleh banget Jadi kita harus sadar akan kemampuan finansial kita Kalau emang kita gaji 3 juta Terus pengen beli sesuatu Kalau semua harganya itu kira-kira bikin Beli Semua beli daster ya Ya udah beli yang 50 ribuan Atau 30 ribuan Kayak gitu Terus emang gaji kita 5 juta Ya beda lagi gitu Kita mau milih Semua emang tas nih yang harga 100 ribu Nggak apa-apa Kayak gitu Jadi kita itu menyesuaikan gitu loh Atau penghasilan kita Jadi kalau bunda-bunda disana kan ada tuh ya yang Tapi aku belinya itu barang Yang mahal sekalian Ya udah nabung dulu gitu Jangan maksain Sekarang beli Terus Kita kan suka gitu ya biasanya Udah-udah bisa-bisa Beli dulu Yang penting beli dulu gitu Giliran kesononya Kebobolan Kebablasan Bingung sendiri Bukan Lebih baik seperti itu ya bunda-bunda Kalau kira-kira Nggak mampu Nggak usah gitu loh Mending nggak usah Mending kita itu Sakit hati karena nggak beli Daripada kita sakit hati Karena uangnya udah habis Jadi nggak mungkin kan Anak kita nangis Kelaperan Kita kasih tas Atau kita kasih baju Kayak gitu Mak Saufa seneng jajan nggak sih Seneng bunda Sama Mak Saufa juga Sama kayak bunda-bunda disana Seneng jajan Seneng belanja Tapi ya itu Bisa dilihat ya Mak memakai Kan kalau Kata Pak Ustad Pak Kiai gitu ya Kita tuh nggak boleh Berlebihan memiliki barang Karena nanti ada hisapnya Sendiri-sendiri Nah itu juga kan Sebenarnya tuh Penghematan itu ya Baik Untuk diri kita juga Baik untuk agama Agama kita juga Kayak gitu Jadi Lebih baik kita Pikirkan mateng-mateng Kalau mau beli sesuatu Apalagi Mak Saufa ini Anaknya Alhamdulillah Kan banyak Jadi kalau barangnya Makin banyak Makin ribet Ngaturnya Makin ribet Narohnya Apalagi Tempatnya seuprit Kayak gini Jadinya ya gimana ya Alhamdulillah sih Tapi Sebisa mungkin Untuk beli-beli sesuatu Itu mikir Beberapa kali Karena memang Nggak ada tempatnya juga Gitu Dan Alhamdulillah Ngajarin dia Ngajarin Ngajarin Ya nyanyi-nyanyi Anak-anak Lagu anak-anak Gitu Terus Ngajarin dia ngomong Karena Mas Asan juga Belum terlalu lancar Gitu ya Ngomongnya ya Jadi sambil Ngajarin Sambil nyuapin Kayak gini Nah Demikianlah vlog Emak kali ini Semoga bisa Menginspirasi Bunda-bunda semua Dan juga bisa Bermanfaat Mohon maaf Bila maksaufa Ada salah-salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh